Halo keras, balik lagi nih dengan gue Rasslenkot Jadi di video kali ini gue mau ngasih tutorial lengkap untuk hero baru ini Hero baru lagi, Pokemon baru ini, Griden Nah bagi kalian yang mau dapetin Griden, itu bisa didapetin secara gratis Dengan menukarkan 70 pumpkin Nah pumpkinnya ini bisa kalian dapetin nih dengan ngikutin event-event Halloween ini Sesen aja misinya Tapi buat kalian yang gak sabar nih untuk punya Griden Kalian bisa beli aja langsung, harganya cuma 8.000 coin Atau 460 gems Buat yang top up ya Dan untuk startnya sendiri, Griden itu defender ya Dan dia tipe jarak deket, yaitu melee Terus damage yang dihasilkan dia itu adalah physical damage ya Jadi kalau mau tambah gede damage-nya Pakein dia hot item yang nambahin physical attack Atau buat kalian yang gak tau apa itu physical dan special Kalian bisa tonton penjelasannya di video ini Nah nanti gue kasih di deskripsi ya Nah sekarang kita masuk ke passive ability-nya Namanya itu Cheek Puff Jadi setiap kali si Griden ini diserang Dia bakal ngeluarin berry tuh Nah berry-nya ini bisa kalian ambil Kalau diambil nambahin darah Dan juga nambahin stack tuh Yang ada di atas kepalanya Tapi hati-hati ya untuk berry-nya ini Karena berry-nya bisa diambil sama musuh Dan dia bakal nambah darah juga Dan untuk stack di atas kepalanya itu Bakal gue jelasin nanti di move berikutnya Sekarang kita lanjut nih ke boost attack-nya Setiap basic attack yang ketiga Damage-nya akan bertambah Dan dia akan ngeluarin berry tuh Masuk biasa berry-nya bisa kalian ambil Itu aja sih untuk boost attack-nya Nah sekarang kita masuk ke move pertamanya Nah ini namanya tackle Nah tackle ini cuma ngedas ke depan Dan semua musuh yang dilewatin bakal kena damage Dan juga mengurangi movement speed musuh untuk sementara waktu Dan setiap kali digunakan Dia akan mengkonsumsi stack berries yang ada di atas kepalanya itu tuh Nah itu bakal ngurangin cooldown si tackle ini Jadi kalau stack-nya penuh Itu cooldown-nya bakal kereset Jadi tackle-nya ini bisa dipakai 2 kali langsung Nah nanti di level 7 Tackle ini bisa diubah jadi blood seed atau belt Kalian bisa pilih salah satunya tuh Nah pilihan yang pertama tuh ada blood seed Griden menembakkan biji-bijian dari mulutnya terus-menerus Yang akan memberikan damage ke lawannya Serta menurunkan movement speed target untuk sementara waktu Dan semakin banyak stack berry Semakin besar juga damage yang diberikan dari bulut seed ini Jadi sebelum pake move ini Pastiin dulu tuh stack berry-nya penuh Supaya lebih sakit Oh iya move ini ada periodenya ya saat diaktifkan Jadi selama periode tersebut Kalian bisa tahan sambil arahin targetnya Dan bisa sambil jalan juga loh Jadi cocok nih buat ngejar sambil nyerang musuh yang lagi kabur Nah untuk pilihan keduanya tuh ada belts Jadi si griden ini bakal nyemburin bau mulutnya Yang bentuk area-nya kayak kipas tuh Musuh yang terkena move ini bakal nerima damage Dan juga movement speed-nya berkurang untuk sementara waktu Dan saat pengaktifannya Akan mengkonsumsi stack berry yang ada pada griden Jadi setiap stack-nya akan menurunkan durasi cooldown move ini Nah kalau stack-nya 5 itu sama aja kayak reset cooldown-nya Jadi bisa di-spam lagi deh Sekarang kita masuk ke move yang kedua Namanya nih defense cool Untuk efeknya itu bakal ngasih shield ke griden Dan bakal ngeluarin berry satu ke depan Nah nanti di level 5 Defense cool ini bisa diubah jadi stuff chick atau kovet Kalian bisa pilih itu salah satunya Nah pilihan pertama tuh ada stuff chick Griden bakal menyebarkan beberapa berry ke depan Seperti biasa berry tersebut bisa digunakan untuk heal Namun apabila HP griden penuh Heal tersebut akan di convert jadi shield Dan jika griden mengambil berry saat pengaktifan move ini Move speed-nya akan bertambah untuk sementara waktu Wah jadi tambah gesit tambah keras juga nih griden Kalau pakai move ini Dan stack-nya jadi cepet tuh penuh Langsung 5 kalau kita ambil semua berry-nya Dan di pilihan yang kedua yaitu ada kovet Griden akan berlari dan masuk mode unstoppable Jika ada musuh yang ditabrak griden saat pengaktifan move ini Musuh tersebut akan terkena damage dan juga akan terlempar Saat berlari griden akan meluarkan berry Dan setiap berry yang griden makan Akan meningkatkan move speed-nya secara bertahap Dan juga selama move ini aktif Move bullet seed dan belts bisa juga tuh diaktifkan Kayak gini nih contohnya Ini gue ngaktifin kovet terus sambil ngaktifin bullet seed Tuh bisa kan Cuman ini susah banget diarahinnya loh Karena kalau pakai kovet kita gak bisa berhenti Nah terus contoh yang lainnya itu kovet sama belts Biasa sambil jalan nih Tuh Kan Cuman ya lebih gampang ini ya dibanding pakai yang bullet seed Nah sekarang kita langsung masuk ke unit move-nya aja ya Namanya berry-belly-flug Nah griden akan melompat ke area yang ditentukan Yang akan memberikan damage dan melempar semua musuh di area tersebut Sekaligus griden mendapatkan pemulihan HP ketika mendarat Dan juga mereset semua cooldown move-nya Masih ada lagi nih Selama berapa detik ke depan stack berry-nya akan selalu penuh Nah ini yang bikin OP Nah jadi move pertamanya itu bakal bisa kita spawn terus tuh Karena berry-nya kan pull terus tuh stack-nya Pasti keriset terus kan cooldown-nya Cuman nanti aja deh gue bahasnya Sekarang kita bahas bullet-nya aja dulu Nah di bullet yang pertama tuh ada bullet tank Biar gue jelasin ya satu-satu Yang pertama tuh ada focus band Gunanya untuk menahan darah kita saat kita sekarat Supaya mempersulit musuh untuk mengkill kita Biar kita sebagai tank bisa bertahan lebih lama dalam teamfight Terus health item yang kedua tuh ada body barrier Nah gunanya tuh untuk ngasih shield ke griden Dan juga ngasih shield ke temen kita yang lagi sekarat Cocok banget sebagai tank Kita harus bisa ngelindungi temen kita Agar dia gak mati duluan Terus health item yang ketiga nih score shield Gunanya tuh supaya kita bisa scoring dengan lancar Walaupun lagi diserangin musuh Tapi jangan bawa score lebih dari 10 ya saran gue Biar scoringnya cepet Jadi setiap dapet 10 point Kalian langsung scoring aja Jangan disimpen-simpen Nah itu tadi bullet yang pertama Sekarang kita masuk ke bullet yang kedua Nah ini bullet semi tank Bullet yang ini tuh ada sedikit damage-nya Nah untuk focus band dan score shield sama ya Seperti yang gue jelasin tadi Bedanya disini tuh ada attack wake Gunanya untuk ngasih tambahan physical damage ke griden Dan attack wake ini bakal ngasih physical attack tambahan Secara permanen Kalau setiap kali berhasil melakukan scoring Jadi kalau pake bullet ini Disarankan focus scoring dulu Untuk 3 menit pertama Sampai 6 kali scoring totalnya Nah sekarang kita ngomongin kombonya nih Di kombonya pertamanya itu Kita aktifin covet dulu Baru aktifin bullet shield Nah itu kita bisa ngejar musuh Sambil nembakin tuh Dan juga stacknya itu gak bakal abis-abis Nah stacknya akan terisi terus Jadi damage bullet shieldnya itu bakal sakit terus deh Cuma jeleknya combo ini ya Kita jalannya jadi kayak licin gitu kan Karena kalau udah pake covet Kita gak bisa berhenti Sampai covetnya itu berakhir Dan sekarang ini ada combo yang kedua Nah combo ini adalah covet digabung sama belt Nah kalau pake covet Itu belts bisa kita aktifin pas lagi jalan Beda saat kita cuman ngeaktifin belts doang Beltsnya itu gak bisa sambil jalan ya Jadi kita harus diem di tempat Nah makanya di combo sama covet Supaya bisa sambil jalan Belum lagi di combo sama unit move Jadi abis aktifin unit move Terus aktifin covet Nah terus bisa tuh spam belt sambil jalan-jalan Nah itu lincah banget kan Udah lincah Sakit pula Karena kita spam-spam terus Sumpah deh Ini udah pasti annoying banget kan Covet kan bakal ngelempar musuh tuh Kalau kita tabrak Jadi kayak musuh tuh bakal Keganggu banget sama combo ini Jadi sampe sekarang ya Combo ini nih yang paling meta di ranket Nah itu dia tadi combo-combonya Nah sekarang kita bahas Counter dari si gridon ini Dan ternyata counternya itu adalah snorlek Nah kalian kalau tahu Itu pasifnya snorlek Kalau dia makan buah Dia tuh bakal tambahan efek Nah jadi kalau Kalau yang lain ngehealnya cuman 100 Dia tuh ngehealnya bisa 150 Nah karena berrynya si gridon ini Bisa dimakan sama musuh juga Jika di tim musuh ada snorlek Dia bakal dapet heal juga nih Dan healnya itu bakal ngelebihin dari si gridon Karena efek dari pasifnya snorlek Tapi selain bisa jadi counter Snorlek ini bisa jadi temannya juga si gridon Nah jadi mereka bisa berpasang-pasangan tuh Kayak si gridon ngasih buah ke snorlek Supaya snorlek dapet healnya yang lebih gede Nah snorleknya makin tebel deh Jadi bisa tuh di combo-in Kalau si gridonnya ini Jadi semi tank atau support Nah itu dari semua penjelasannya Menurut kalian gimana nih gridon Bagus apa enggak Tapi karena gratis Mungkin kalian dapetin aja ya Lumayan kan buat koleksi pokemon Oke itu aja dulu guide-nya Semoga bisa ngebantu kalian Untuk lebih mengerti lagi Cara bermain gradient ini Thank you semuanya yang sudah nonton Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax